Intro Kembali di I News Sore bersama saya Nadia Valery Pemirsa Presiden Jokowi Dodo melantik 3 Wakil Menteri Baru Kabinet Indonesia Maju Posisi Wakil Menteri yang dilantik Jokowi adalah Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Investasi, dan Wakil Menteri Pertanian Pelantikan dan pengambilan sumpah 3 Wakil Menteri dilakukan Presiden Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan kami siang Pelantikan 3 Wakil Menteri berdasarkan Kepres nomor 45 Garis Piring N tahun 2024 3 pejabat yang dikukuhkan Jokowi adalah Thomas Jiwandono dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan Sudaryono dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Yulio Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi Ketiganya dilantik di tengah masa transisi kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto Hari ini saya diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan 2 Di Kementerian Keuangan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Jokowi Dodo dan Presiden terpilih Untuk itu saya akan bekerja erat dengan Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Pasca mundur dari wali kota Solo, Gibran menyempatkan diri berpamitan dengan warga Solo Gibran Raka Buming Raka juga menyerap aspirasi dengan mengunjungi dan berbincang dengan warga Meski telah menjabat selama 3 tahun sebagai wali kota Solo Namun ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Salah satunya adalah penanganan rumah kumuh Gibran mendatangi beberapa lokasi permukiman diantaranya di Kelurahan Pajang, Kelurahan Joyesuran, dan Kelurahan Mojo Masih banyak PR-nya, makanya kita banyak menggandeng pihak swasta Ini ada pihak swasta, kalau kita nanti habis ini ke Mojo juga banyak melibatkan swasta Ini memang jadi anggung jawab bersama, jadi kolaborasi antara Pemkot, kita keluarin RTH, lalu dari swasta juga Itu kan terus berjalan, waktu saya kemarin 2 minggu lalu sama Pak PJ Gubernur DKI kan juga sama juga Pemirsa DPRD Kota Solo menyetujui pengunduran diri Gibran Raka Buming Raka dari jabatannya sebagai wali kota Solo Usulan pengunduran diri Gibran disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Solo Pada kesempatan yang sama disampaikan pemberhentian dengan hormat Gibran Raka Buming Raka dari jabatan wali kota Solo Selanjutnya DPRD mengusulkan wakil wali kota Solo Teguh Prakosa untuk diangkat sebagai wali kota Solo Menggantikan Gibran Raka Buming Raka Dan usai mengundurkan diri sebagai wali kota Solo, Gibran berbenah dan mengemasi barang miliknya Gibran Raka Buming Raka juga mengabarkan bahwa ia dan keluarga akan pindah domisili ke Jakarta Kepindahannya akan dilakukan sebelum ia dilantik sebagai wakil presiden pada Oktober mendatang Meski akan berdomisili di Jakarta, Gibran mengatakan ibu kota Nusantara menjadi salah satu daerah prioritas yang akan sering dikunjungi Pemirsa PDI Perjuangan membuka peluang untuk mengusung Basuki Cahaya Purnama atau Ahok di Pilgub Jakarta Namun majunya Ahok masih harus menunggu keputusan Megawati Yang akan segera menggelar rapat bersama pengurus DPP PDI Perjuangan Peluang Basuki Cahaya Purnama atau Ahok untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta semakin menguat PDI Perjuangan selaku partai tempatnya bernaung pun mulai bersiap untuk ajukan kader sendiri dalam Pilgub Jakarta PDI Perjuangan selaku partai tempatnya bernaung pun mulai bersiap untuk ajukan kader sendiri dalam kontestasi Pilgub Jakarta Keputusan Ahok untuk maju dalam Pilgub Jakarta masih menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri Rencananya Megawati akan segera mengumpulkan sejumlah pengurus DPP PDIP untuk rapat penentuan nasib Ahok Namun sejumlah pengamat menilai majunya Ahok akan kembali memunculkan isu sara PDI Perjuangan pun diprediksi tidak akan mengusung Ahok Selain Ahok, PDI Perjuangan juga telah menyiapkan sejumlah toko internal untuk maju dalam Pilgub Jakarta Salah satunya adalah Andika Perkasa Bahkan PDI Perjuangan tidak menutup kemungkinan menduatkan Anis dengan Andika Untuk mengusung calonnya, PDI Perjuangan tidak bisa maju sendiri Lantaran saat ini PDI Perjuangan hanya memiliki 15 kursi Sebagai informasi, partai politik harus memiliki paling sedikit 22 kursi di DPRD Jakarta untuk mengajukan calonnya Tim Liputan Ainews melaporkan Pemirsa bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur, Hofifah Indar Parawansa, Emil Dardak Resmi mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera dalam pilkada mendatang Dukungan kepada Bacagup-Bacawagup yang juga didukung partai Perindo ini Diberikan di kantor DPPPKS Jakarta Selatan, Kamisia Pasangan Bacagup-Bacawagup Jawa Timur, Hofifah Indar Parawansa, Emil Dardak Secara resmi mendapatkan dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera Dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Dukungan resmi dari DPP Partai Keadilan Sejahtera diberikan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaiku Melalui penyerahan SK resmi di kantor DPPPKS Jakarta Selatan, Kamisia Penyerahan dukungan terus disaksikan jajaran pengurus DPPPKS dan DPW Jawa Timur Dukungan kepada Hofifah Emil ditetapkan bersama jajaran partai mulai tingkat daerah hingga pusat Meskipun dalam pilkada yang lalu PKS tidak mendukung Hofifah Emil Namun kinerja selama 5 tahun serta elektabilitas yang tinggi Jadi salah satu alasan PKS memberikan dukungannya Untuk kita sudah mengetahui bagaimana kiprah beliau dalam pemerintahan daerah Ya elektabilitasnya juga bagus, kredibilitas dan kapasitas beliau juga sudah terbukti Dan ini yang kemudian menjadikan kami di DPPPKS memberikan pilihan untuk pilkada 2024 Hofifah Emil menerima dengan sangat baik dukungan PKS Mereka mengaku siap menjalankan mandat untuk meraih suara warga Pemirsa MNC Vision Networks kembali hadir dalam melakukan tanggung jawab sosial Atau corporate social responsibility kepada masyarakat yang membutuhkan Kali ini MNC Vision Networks memberikan bantuan berupa alat tulis dan sembako Kepada puluhan anak di Panti Asuhan Yatim Piatu di Jakarta Utara Tabuan Rebana dan Solawat menyambut kedatangan tim MNC Vision Networks di Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Khairiyah Di Kecamatan Celincing, Jakarta Utara Bertepatan dengan tanggal 10 Muharam atau Hari Anak Yatim MNC Vision Networks bersama dengan MNC Peduli Membagikan bantuan alat tulis peralatan belajar dan sembako Bantuan ini untuk memotivasi anak-anak untuk giat belajar di tahun ajaran baru Ini sangat penting untuk kita adakan CSR seperti ini Agar bisa bermanfaat untuk semua Kami sangat membutuhkan doa-doa dari sosial kita tersebut Dari adik-adik kita tersebut Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan kepercayaan dari MNC Peduli Pendudahan ini menjadi inspirasi dan juga menjadi contoh untuk perusahaan-perusahaan yang lain Bisa tergugah atas kepedulian yang dilakukan oleh MNC Peduli ini Program CSR MNC Vision Network ini merupakan bagian dari kepedulian terhadap dunia pendidikan Dalam membantu anak-anak yang membutuhkan Dari Jakarta, Muharlin Dipo Andi Muharam, Ainius melaporkan Dan pemirsa jangan kemana-mana Ainiusore selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya Davi Pratawa Selamat malam Davi, ada informasi menarik apa lagi di Ainiusore? Selamat malam Valeri dan pemirsa Usai jeda masih ada informasi terkini Salah satunya mengenai dugaan regulator Yang bocor membuat tabung LPG 3 kg Di rumah warga di kampung Tegal, Mangga, Kota Bogor, Jawa Barat Meledak Ainiusore segera Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!